Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada lagi pejabat Yang korupsi ya Kok gak henti-henti ini kawan Coba saya bacakan dulu informasinya ya kawan Dari media online Repelita.com Dengan judul Terjaring OTT KPK Bupati Langkat ternyata masuk Sepuluh kepala daerah terkaya Tahun 2021 Bupati Langkat atas nama Terbit Rencana Terjaring dalam OTT KPK Pada tahun 2021 Terbit Rencana Ternyata masuk Sepuluh kepala daerah terkaya di Indonesia Terbit Rencana Memiliki sejumlah tanah Hingga kendaraan termasuk Mobil Toyota Land Cruiser Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Melakukan operasi tangkap tangan Atau OTT Terhadap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin OTT tersebut dilakukan pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2022 Malam hari Hal ini dikomfirmasi oleh pelaksana tugas Jurubicara KPK Ali Fikri Tim KPK berhasil Menangkap beberapa pihak Dalam kegiatan tangkap tangan Terkait dugaan tindak pidana korupsi Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara Kata Ali Rabu 19 Januari 2022 Mengutip kompas.com Sementara Mengutip Tribun Medan Dalam operasi tersebut KPK juga menangkap Sejumlah pejabat Pemkap Langkat Tiga pejabat ditangkap Di sebuah kafe di Kota Binjai Berinisial KN MU Dan seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Rumah Bupati Langkat Di Geleda KPK Pada Rabu 19 Januari 2022 Kediaman pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Yang terletak di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Juga digeledah oleh KPK Lalu siapa Bupati Langkat Terbit Rencana Porangin Terbit Rencana Menjawat sebagai Bupati Langkat Sumatera Utara Sejak tahun 2019 Mengutip dari kompas.com Terbit Rencana Masuk dalam daftar Sepuluh kepala daerah Terkaya di Indonesia Tahun 2021 Menurut LHKPN Total Harta Kekayaan Terbit Rencana Yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember Tahun 2020 Mencapai 85.151.419.588 rupiah Mengutip dari laman Elhkpn.kpk.go.id Terbit Rencana Memiliki 9 tanah Dengan luas beragam Dilangkat Nilainya Mencapai ratusan juta Tiap tanah Sebelum Menjadi Bupati Terbit Rencana Menjawat Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat Periode 2014 2018 Kini KPK Masih melakukan Pemeriksaan Terhadap Pihak-pihak Yang diamankan Nah itu Sekedar Informasinya Teman-teman Semua Saudara-saudaraku Sahabat-sahabatku Kalau Saya mau lihat Disini Ini Pak Bupati Kan sudah kaya Ngapain lagi Korupsi Sudah kaya Kalau sudah kaya Itu seharusnya Berbagi Terlibat lagi Akhirnya Kena lagi Ya inilah Sistem demokrasi Kita kawan Yaitu Jika seseorang Ingin jadi pejabat Baik Kepala Desa Baik Bupati Wali Kota Gubernur Presiden Ya Anggota Dewan DPRD tingkat 2 DPRD tingkat 1 DPR RI DPDRI pun Kalau Tidak ada Duit Ih Jangan Bermimpi Mau jadi pejabat Eh Pejabat Jabatan-jabatan Politik Karena ini Sudah seperti Yang kita tahu Bersama Kalau mau Maju Jadi pemimpin Politik Dari Jalur Politik Konsisten Coblos Semua orang Sudah tahu Bagi-bagi Duit Nah Duit itu Kan dikeluarkan Kalau habis Satu M Otomatis Saat terpilih Harus balik Modal dulu Satu M Terpilih Berbagai Caralah Dilakukan Untuk Mengembalikan Modal Entah itu Modalnya Itu Dari Hasil Tabungannya Dari Hasil Ngutang Dari Hasil Manakah Yang jelas Itu Ngularkan Duit Dan Ini Sudah Menjadi Budaya Negeri Kita Ya kan Makanya Saya Kadang Berpikir Apakah Koruptor Ini Korupsi Ini Dilegalkan Saja Atau Dihukum Berat Karena Tidak Sedikit Juga Rakyat Indonesia Kalau Tidak Dikasih Duit Tidak Nyoblos Iya kan Dikasih Duit Bari Nyoblos Nah Ini Juga Jadi Masalah Juga Jadi Memang Sekarang Ini Sangat Susah Mencari Pemimpin Yang Betul Betul Ingin Maju Bersama Rakyat Yang Jika Terpilih Itu Tidak Pakai Duit Karena Sekali Pakai Duit Pasti Ingin Balik Modal Itu Sudah Pasti Makanya Saya Kadang Berpikir Mungkin Jabatan Jabatan Politik Ya Kayak Kepala Desa Bupati Wali Kota Gubernur Presiden DPRD Anggota Dewan Sebaiknya Itu Tidak Perlu Kalau Menurut Saya Daripada Cape Tidak Perlu Disubuh Koruptor Karena Ini Adalah Jabatan Yang Mengeluarkan Duit Untuk Merai Sesuatu Itu Nah Kecuali Yang Di Eksekutif Seperti TNI Polri Jaksa Nah Itu Kan Abdi Negara Karena Betul Susah Jenjang Nah Mungkin Yang Kayak Gitu Kalau Korupsi Mungkin Yang Dihukum Berat Karena Kan Tidak Mengeluarkan Duit Untuk Murai Jabatan Daripada Tiap Hari Kita Dipertonton Seperti Ini Ya Masalah Itu Terpilih Bagus Memimpin Tidak Bagus Memimpin Tergantung Rakyat Yang Memilih Daripada Kita Capek Capek Ya KPK Juga Capek Capek Mengeluarkan Duit Banyak Untuk Melaksanakan Suatu Operasi Dan Ini Tidak Bisa Berhenti Selama Pemimpin Itu Mengularkan Uang Ya Untuk Bisa Duduk Di kursi Kekuasaan Secara Politik Maka Selama Itu Pula Tidak Bisa Berhenti Di Korupsi Walaupun Diapain Kena Kembali Lagi Mau Balik Modal Ya Kan Ya Mudah Mudahan Saja Ada Orang Kaya Raya Yang Pengen Jadi Pemimpin Kemudian Setelah Terpilih Jadi Pemimpin Eh Bahkan Hartanya Dibagi Sebagian Digunakan Untuk Memumukan Rakyat Mudah Mudah Ada yang Seperti Itu Kalau Harus Orang Kaya Kalau Harus Orang Miskin Mudah Mudah Terpilih Yang Putin Raya Memilih Tanpa Minta Uang Dan Mudah Mudah Amanah Ini Jadi Dari Pada Tiap Hari Begini Kawan Udahlah Baikkan Aja Videonya Kawan Kalau Saya Pribadi Mendoakan Sajalah Ini Bupati Langkat Ya Saya Doakan Aja Bupati Langkat Ini Mudah Mudah Diberi Keselamatan Kesuksesan Kesehatan Dimurahkan Rezekinya Yang Banyak Dari Tempat Yang Halal Bukan Dari Hasil Korupsi Ya Kan Terlibat Ini Pasti Banyak Ini Bupati Misalnya Tanda Tangan Aja Ini Aja Kawan Bagikan Videonya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Mordeka NKRI Harga Mati